Intro Warga desa kubu tambahan datang ke Pura dengan membawa tombak dan bambu runcing untuk sarana menggelar tradisi ngerebek. Tradisi tersebut dipercaya sebagai tradisi untuk menolak bala. Intro Ngerebek, begitulah masyarakat desa kubu tambahan menyebutnya. Tradisi ngerebek selalu digelar setiap 5 tahun sekali. Tradisi ngerebek dipercayai sebagai upacara tolak bala oleh warga desa kubu tambahan Gulele di Bali. Tradisi ngerebek dilaksanakan setiap bulan mati ke-8 menurut penanggalan Hindu Bali. Tradisi ini diawali dari Pura Dalem Purwa, desa adat kubu tambahan. Warga datang ke Pura dengan membawa sesaji dan tombak atau bambu runcing. Seekor sapi telah disiapkan untuk sarana ngerebek. Sapi sebagai sarana ngerebek terlebih dahulu diupacarai di halaman depan Pura Dalem Purwa. Lanjutnya, sapi diarak menuju Pura Segara di pantai kubu tambahan yang berjarak sekitar 5 km dari Pura Dalem Purwa. Sapi sebagai sarana upacara, sebagai saru yang akan disampaikan disini kepada sang kalupang iringan petara dalem. Itu merupakan satu tradisi unik di dasa kubu tambahan dalam menyikapi situasi alam. Menurut lontar roga Segara Budi, dalam situasi alam sekarang yang tidak menentu, adanya air laut naik, kemudian adanya gunung meletus, adanya api terbakar, kemudian ada tsunami, kemudian yang terakhir ada mungkin banjir dan lain sebagainya. Ini diarak dari Pura Dalem diarak ke Pura Segara. Di sana digerebek dulu, karena itu simbol utara roh khalil. Di sana digerebek, setelah digerebek baru ditengelam. Sehingga disebut juga dalam rangka nangluk merana, ataupun upaya bagaimana pengupah kering tertumpur, sasap merana, undang-undang, aslengkara, desa kubu tambahan itu lepas dari adanya panciban. Seluruh warga berjalan kaki mengarak sapi sambil membawa sesaji, tombak, dan bambu runcing. Rius Suara Gambelan mengiringi perjalanan warga mengarak sapi menuju pantai Pura Segara, desa kubu tambahan. Setelah sampai di pantai, sapi diikat pada perahu nelayan. Persembahyangan pun dimulai. Setelah selesai persembahyangan, pemuka agama yang disebut pemangku Pura Dalem mengawali mengunuskan pusaka Pura Dalem ke tubuh sapi. Selanjutnya, warga ngerebek sapi dengan menggunakan tombak dan bambu runcing sebagai simbol mengusir malapetaka menolak bala. Tombak dan bambu runcing yang telah ditusukan ke tubuh sapi akan dibawa pulang dan disimpan di rumah masing-masing sebagai penolak bala dan juga dipercayai dapat menyembuhkan penyakit. Dipakai untuk persiapan nantinya apabila ada upacara meranung, misalnya ada masalah di rumahnya, misalnya perutnya sakit karena dia ada pemalinan, itulah dipakai untuk sementara tombaknya itu diasuh atau dicuci, langsung airnya itu diminum oleh yang sakit. Tapi yang telah mati setelah digerebek oleh warga, selanjutnya akan dilarung ke tengah laut sebagai hewan kurban menolak bala. Kardiana Rayana, Kompas Dewata Ratusan penyandang disabilitas dari seluruh Bali ikut dalam Festival Seni Disabilitas di Gianyar, Bali. Dengan festival ini diharapkan para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama untuk berekspresi bahkan kemanca negara. Penyandang disabilitas dari seluruh Bali bergabung dalam Festival Seni Disabilitas di Gianyar, Bali. Mulai dari tarian tradisional Bali hingga pameran hasil karya penyandang disabilitas dipamerkan selama dua hari. Berbagai pernak-pernik, gelang, kalung, hingga lukisan dipajang di lapangan Astina Gianyar. Pameran seni lukis menjadi daya tarik bagi pengunjung karena wajahnya dapat dilukis secara langsung di atas kanvas. Bagi seniman lukis disabilitas, festival ini bahkan menjadi kesempatan yang baik untuk tampil hingga kemanca negara. Salah satunya adalah negara Belanda dalam waktu dekat ini. Teman dari Belanda yang sering juga mengadakan penelitian tentang disabilitas yang saya alami, osteogenesis imperfecta, kemudian mengoleksi beberapa hasil karya saya dan banyak yang sekarang di Belanda. Dan rencana dari profesor yang dari Belanda itu akan mengadakan pameran khusus buat kami, Three Brothers Plus One ini untuk berpameran di Belanda. Mudah-mudahan nanti impian ini segera terwujud dan kami bisa ke Belanda untuk mendapatkan pengalaman baru. Dengan festival ini, kedepannya diharapkan para penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama seperti orang normal pada umumnya untuk berekspresi. Nyoman Sudar Mika, Kompas Dewata. Saudara, sebelum mengakhiri Kompas Dewata kali ini, kita simak informasi perakhiran cuaca yang berlaku untuk hari ini. Perekiraan Cuaca Bali, Selasa 19 Februari 2019 Jembrana Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Tabanan Cerah Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Badung Cerah Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Dianyar Cerah Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Kelungkung Cerah Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Kelungkung Cerah Berawan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius Bangli Hujan suhu 22 hingga 30 derajat Celcius Karang Asam Cerah Berawan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius Karang Asam Cerah Berawan suhu 23 hingga 33 derajat Celcius Denpasar Cerah Berawan suhu 25 hingga 33 derajat Celcius Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya Mewakili tim redaksi yang bertugas kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda Selamat pagi dan selamat beraktifitas Kompas TV independen terpercaya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!